penutupan tambang galian C di kilometer 10 sampai saat ini belum ada solusi yang jelas masyarakat dan pelaku usaha galian C kilometer 10 masuk adalah sumber mata pencarian mereka hanya bergantung dengan mengumpulkan pasir di area pertambangan tersebut Kamis tanggal 15 September tahun 2022 asisten dua setda kota Sorong Tambrin Tajudin dalam penjelasannya di ruang rapat bahwa tambang galian C yang berada di kilometer 10 masuk kampung Bugis menurut saya sangat sulit mau dipakai teori apapun itu jika harus ditutup ya ditutup saja kita sudah tulis dalam untuk kajian-kajian dalam bahan kita saya pikir sudah lengkap ini tinggal saja sudah ada kutusan ya sudah ada ya ya analisa-analisa yang dianggap bisa memberikan masukan terhadap permasalahan ini kemarin itu sudah KPK datang sudah lebih dengan arah dan dijaksana memutuskan saya pemerintah saya begitu kemarin nah tapi kok masih berdiskusi dengan hal yang sama lagi ya ini yang saya kita sayangkan praktis seakan-akan apa yang kita tulis di sini yang lentar lagi ya tidak tidak lancar lagi padahal yang kita harapkan ini keputusan segera mungkin karena di siang satu pagu menurut mau menutup di siang berbeda di tempat-tempat yang bertimbangan makanya Pak Wali juga sedikit agak gaman menentukan sikap sekali lagi mohon maaf saya tidak bermaksud pemerintah pimpinan saya katakan kemarin bukan berarti saya pemerintah pimpinan untuk jangan memutuskan karena kan pertama kan selain itu salah satu penambang Galian Cewartono menjelaskan bahwa saya pernah dipanggil oleh pihak Gakum soal hutan lindung yang berada di kilometer 10 dan masalah izin secara lahan kami memiliki sertifikat yang sah sedangkan saya disuruh berkoordinasi dengan pemerintah kota masalah izin ini oh begitu silahkan Pak Wali ini Pak saya kemarin ada panggilan dari Gakum Pak saya mau istilahnya bercurat masalah hutan lindung ini saya dicecar dengan beberapa pertanyaan saja terus masalah tower PLN juga beberapa pertanyaan yang paling banyak itu dicecar saya masalah izin karena secara lahan kita punya sertifikatnya tower kita terlalu jauh tapi masalah ini katanya saya harus koordinasi dengan pemerintah kota untuk izin ini sementara kalau izin garansi yang saya baca-baca dari Google luasan tanah kita kurang terus kapasitas tambang kita juga tidak besar karena sebetulnya kita bukan tambang Pak kita dicuci pasir nah ini apakah ini kita diarahkan ke dalam yang buntu lagi atau memang seperti kata memang harus ditutup bentukkan dengan kehutanan atau sekarang izin ya saya rasa itu mungkin jadi pertimbangan nanti untuk pihak pemerintah ini salah satu pemilik lahan yang cebasna saat menjelaskan kepada asisten dan dua set dakota sorong bahwa mulai dari saya belum nikah sampai saat ini tidak ada surat edaran dari kehutanan bahwa lahan galian C itu adalah hutan lindung saya sebagai saksi di tempat itu bahwa dari dulu sampai sekarang kami sebagai orang adat tahu jelas setiap adat atau wilayah kita harus menghargai jika tempat itu ditutup kami mau dikemanakan dan harus kemana kami mencari sesuap nasi sedangkan kami bergantung dari tempat itu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dia melepaskan tanah itu untuk kami kami sebagai orang adat orang wapuara kita harus tahu jelas setiap daerah yang mempunyai hak adat kami harus berhargai dari akwat sampai ditetik tanpa umai berat tanpa umai kami ada bulan yang satu dan kami media di tempat itu sampai hari ini kalau bicara tentang hutan lindung setahu saya hutan lindung itu di pohon-pohon yang besar bukan di lakang kering selama kita ikut pengembangan lokasi terhasil mediasi sampai di kebatasan naso di wilayah ini kita tahu dan kami tahu negara tempat itu ada setasar sertifikat yang kami miliki kami memiliki sertifikat di tempat itu para kegiatan nasional di provinsi Papua Barat sebagai mereka saya juga hadir di sana di undang dan di kota Sorong saya menerima sertifikat simbolis di provinsi Papua Barat saya diutus di pemerintah kota Sorong yang ngodat ganteng C di kelas 10 melihat menyeluruh bahwa kota disampaikan bahwa sektor pembangunan adalah satu sumber ganteng C ini yang maupun kota Sorong, kapateng Sorong, maibat, tamrat ini yang kita harapkan kepada pemerintah ini yang maupun kota disampaikan mari kita lihat bersama-sama kalau tutup kami mau kemana sebabkan kami kemana dia kenapa sampai setahun itu dia turun tidak melarang kalau melarang kami harus tahu bahwa itu hutang lindung setahun kami hutang lindung itu ada di 14-17 kami masyarakat waktu itu karena hari ini kita bekerja disitu dan cari makan untuk menginjam kebutuhan rumah tangga anak-anak kami yang kuliah kalau kalian turun menutup anak-anak kita gimana kehidupan rumah tangga gimana inilah yang harus kita memiliki keamanan baik kita harus melingkar disampaikan Papu Rakyat Allah bahwa kami masyarakat atau Sorong kami mau kemana karena masyarakat tidak mempunyai usaha lain cuma super proses itu yang tidak tidak terlalu mempunyai mempunyai cari kaya tidak kami gimana untuk kehidupan rumah tangga itu aja dari kota Sorong, Papua Barat Taufan Yusuf mengabarkan Bersambung 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 terima kasih